Saya bangga punya keahlian batik, kelestarian Indonesia. Sehingga nak ngekerja, ya gini, ya batik ini. Nah orang desa kerjanya akan batik. Nak orang kota di kantor. Hari ini kita sudah sampai di Cirebon, dalam perjalanan merapah lima warisan budaya batik. Kira-kira ada apa saja di sini? Nah kalau di Cirebon, nanti kita akan bertemu dengan Pak Katura. Beliau adalah sepu dari desa Trusmi atau desa penghasil batik terbesar di Cirebon. Kemudian kita juga akan bertemu dengan Ibutri. Ibutri ini adalah perintis dari Batik Salma. Jadi Batik Salma ini adalah produsen batik yang cukup terkenal di desa Trusmi. Menarik banget tuh. Yuk ke sana. Yuk. Tim merepah lima warisan budaya batik saat ini sudah tiba di destinasi pertama. Jadi kami akan menjelajah kekayaan motif batik yang ada di kota ini. Jadi Cirebon itu sentralnya cuma satu, cuma diterusni saja. Jadi udah pada tanggal 2 Oktober 2009 itu dikumpulkan. Batik adalah warisan budaya dunia, tak benda yang berasal dari Indonesia. Mega itu awan, awan yang mendung. Tapi ngeliat awan itu bukan ke langit. Penciptanya, tapi ngeliatnya kebetulan ada kolam di sana, di keltonnya. Itu pantulan dari Mega itu terlihat begitu. Makanya Mega-Gamendung itu artinya mendanakan riakan kolam. Kan ada angin ombak-ombak itu. Kan Mega-Gamendung ini denik dengan, kalau orang sini nyebutnya bayangannya, dari biru muda sampai tua sampai hitam, itu harus tujuh. Filosofinya karena langit kan, katanya kan berlapis tujuh. Bumi berlapis tujuh, jadi tujuh tersebut untuk patokan atau sebagai filosofi dari Batik Mega-Gamendung itu. Diharapkan bisa mendinginkan suasana pribadi. Cerbon itu sekarang apalagi, orang kan hanya kenalnya Mega-Gamendung. Padahal motif cerbon itu beraneka ragam sekali. Baik itu batik tulisnya, batik capnya, motif-motif yang sekarang lagi in, disukai oleh konsumen. Terutama motif bunga-bunga, flora, kemudian warnanya juga warna-warna yang cerah. Karena kan emang sekarang itu batik dipakainya bukan hanya buat acara-acara tentu, tapi dipakai setiap hari. Dengan harapan saya, batik cerbon terus maju berkembang dan menjadi salah satu batik yang diminati oleh seluruh pecinta batik yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kami akan melanjutkan perjalanan merapah lima warisan budaya batik ke Pekalongan. Selamat datang di Museum Bati Pekalongan. Gedung Museum Bati ini menempati gedung peninggalan Belanda yang dibangun sekitar tahun 1906. Dulunya sebagai kantor administrasi keuangan, pabrik gula sewilayah Pekalongan. Jadi yang awalnya tadi pada masa pendudukan Jepang yang terjadi krisis kain ya, yang dalam satu kain dibagi menjadi dua motif ataupun dua warna yang berbeda, yang namanya gaya pagi sore. Jadi dalam satu kain batik ini dibagi menjadi dua motif ataupun dua warna yang berbeda tadi. Di sini tempat untuk belajar ataupun mencoba membuat batik ya. Mas, kita boleh coba ngebatik? Oh iya, silahkan. Dio, saat ini kita sedang berada di Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Nah, ini adalah kota ketiga dari perhentian merapa lima warna sambudaya batik. Kira-kira kita mau nampain aja di sini ya? Iya, silahkan. Jadi rencananya nih kita hari ini mau melihat produksi batik. Di sana itu kita bisa mengetahui tuh motif-motif khas Lasem seperti apa aja. Selain itu, kita juga mau melihat sunset di pantai. Pengrajin yang di Lasem ini, kepingin batik Lasem tidak punah bagaimana? Ya itu caranya. Membatik pada dua sisi kain. Jadi sisi depan sama sisi dalam. Pemasarannya terus terang pada waktu saya batik-batik itu, kita nggak punya pasar mbak, terus terang. Pasar kita adalah PNS kita. Ini apa, orang-orang lingkuan kita terus pameran. Semenjak tahun 2015, itu banyak tamu-tamu yang berkunjung ke Lasem. Mungkin tahun-tahun ini juga tiap hari ada, beli batik itu ada. Dari luar kota Jakarta, dari Bandung, dari Semarang. Ada teman, salah satu penggiat itu membuat, apa itu namanya, Instagram ke seseng Lasem. Jadi Lasem itu mulai, mulai mengetahui orang dari sejarahnya. Kalau batik Lasem yang pakem, tiga negeri namanya, itu 21 proses mbak. Jadi pengulangan-pengulangan tidak dicolat mbak. Ya kalau dicolat kan warnanya kurang kuat ya. Kalau itu diwarna secara tarikan itu kan, memang basah benar kainnya. Jadi kuat. 90 persen masih warna geledek. Sekarang kan musimnya ini untuk seragam, batik yang kontemporer, yang satu warna, dua warna gitu. Dan semuanya tulis. Saya gini, nama pusaka burang saya buat itu, terus terang pada waktu itu, tahun 2005 itu saya belum usaha apa-apa. Pusakanya canting, orang yang bergelut di perbatikan itu dapat uang, dapat rezeki. Pusakanya canting. Nah Sil, setelah kita datang ke pengrajin batik di Lasem, sekarang kita udah sampai nih, di pantai Pasar Banggi. Wah indah banget pantainya. Iya dong. Tapi habis dari sini sebenarnya kita mau kemana sih? Habis dari sini, kita masih ada dua kota lagi untuk kerjalanan merapah lima warisan budaya batik. Dua kota ini terkenal dengan batik sultanan. Wah menarik. Oke, kita kesana. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.